Selamat datang di Violin Room, ketemu lagi bersama saya Panju Dolaksito Hari ini kita akan ngobrol tentang aplikasi Android yang cocok bagi pemula untuk membantu proses belajar viola Yang pertama adalah aplikasi Violin Tuner, yang kedua adalah Metronom, dan yang ketiga adalah aplikasi Music Speed Di Music Speed ini kita bisa mengurangi tempo atau menaik turunkan agar dasar Sehingga kalian tinggal download back sound saja, terus kalian bisa mengatur tempo sesuai yang kalian bisa dulu, setelah itu bisa dinaikin di Music Speed Oke, langsung saja menuju aplikasinya Aplikasi pertama yang bisa kita gunakan adalah aplikasi Violin Tuner, kita buka saja aplikasinya Aplikasi ini saya setting untuk Violin Jadi nanti kalian setting saja di bagian kanan, itu ada Gitar, Brush, atau Violin, kita tinggal klik saja ke Violin, terus habis itu back kembali Ini sudah saya pernah bikinkan video ya, jadi kalian tinggal buka lagi saja, kalau senar 2 itu A, senar 1E, senar 3D, senar 4D, senar 4G Terus kita langsung saja ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi Metronom Ini adalah aplikasi Metronom, aplikasi ini akan membantu kita untuk bermain sesuai dengan beatnya dan dengan tempo yang tidak lari-lari Jika kita tidak menggunakan Metronom, bisa saja kita di tengah lagu itu menjadi cepat atau menjadi lambat, itu bisa menjadi Di Metronom sendiri, di bagian atas itu ada buletan berjumlah 4 Yang buletan pertama itu berwarna orange, itu adalah ketukan pertamanya, itu ketukan pertamanya 1, 2, 3, 4 Kalau kita setting menjadi berperbitnya itu jadi 3, berarti buletannya akan ada 3 Terus kita turun lagi, itu ada kecepatan 7, 8, 8, 3, dan lain sebagainya, kalian atur sendiri saja Kalau misalkan kalian ingin memainkan lagu cepat, kalian sebaiknya atur dulu di tempo yang lambat dengan Metronom ini Kalau sudah rapi, kalian naikkan sedikit demi sedikit, 1 atau 5 sekaligus juga untuk apa-apa Setelah itu di bagian bawahnya lagi, itu ada adagio, andante itu adalah istilah musiknya untuk kecepatan-kecepatan tempo ya Jadi ada andante, ada adagio, terus moderato, terus di bawahnya lagi ada beat per bar Beat per bar itu adalah ketukan dalam 1 birama itu ada berapa Kalau misalkan di lagu itu, di depannya ada 4 per 4 Berarti beat per barnya kalian klik yang 4 Kalau lagu itu di depannya ada tulisan 3 per 4, berarti kalian ganti ini menjadi 3 Nah, yang klik per beat itu adalah 1 ketuknya itu mau berapa klik? Mau 2 atau mau 1? Tapi saya sarankan 1 dulu saja ya Tap tempo Tap tempo ini adalah tempo yang disetting dengan cara diketuk atau kita yang mau bikin temponya seberapa atau di custom Kalian bisa coba aplikasi ini namanya metronom beat Aplikasi yang ketiga adalah saya biasanya memakai musik speed changer Aplikasi musik speed changer ini digunakan untuk melatih kita untuk mengatur musik pengiring Jadi yang bagian atas itu ada yang paling atas itu masuk ke galeri lagu Jadi kalian tinggal pilih aja lagu-lagu yang ingin kalian mainkan atau musik karaoke yang sudah kalian siapkan Turun lagi itu ada titik nada Titik nada itu adalah tinggi rendahnya tangga nada tersebut Jadi ini kalau kalian klik Kalau mau standarnya itu dari 0 0 ini tergantung lagu aslinya ya Kalau lagu aslinya itu mainnya dari C Kalau kita plus 1 berarti berubah jadi G 0 ini bukan C tapi 0 ini adalah standar lagu aslinya Kalau lagu aslinya G Kalau kita naikin 1 berarti berubah jadi D Kalau kalian bingung kalian tinggal coba aja naik turun-naik turun kira-kira di posisi apa yang paling gampang Terus yang bawahnya lagi itu adalah tempo Tempo ini cocok sekali untuk kalian misalkan lagi mau berlatih Dan itu lagunya cepat Misalkan kalian bisa download musik iringannya di youtube Kalian jadikan mp3 Habis itu kalian import ke sini Terus temponya kalian turunkan dulu Turunkan Kalau misal 80 atau 90 masih terlalu cepat turunkan lagi 60 atau 65 Tinggal kalian nyalakan Ini sebenarnya fungsinya cuma itu aja Menaik turunkan nada dasar Sama menaik turunkan tempo Semoga tutorial aplikasi ini bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax